Aku ngerasa malu, aku ngerasa takut, aku ngeri, serem, terus aku ngerasa kayak... Ini salah satu karya yang mungkin nantinya akan menjadi sebuah acceleration untuk karya-karya berikutnya. Yang paling disini menjadi pilar adalah sang anak, karena sang anak itu dia bisa... Serius Kupu-Kupu Malam ini bisa jadi sangat relate dengan apa yang kita alami dalam kehidupan kita ya. Ya itu tadi gue bilang tentang hubungan, tentang warga, tentang bagaimana kita menikapi cinta itu sendiri, tentang bagaimana kita melihat cinta dari sisi yang berbeda gitu. Maksudnya kayak being there and dead, project-project yang cukup besar dan butuh waktu lama untuk pendalaman karakter, tapi tidak sesulit ini. Kayak aku ngerasa malu, aku ngerasa malu, aku ngerasa takut, aku ngeri, serem. Terus kayak aku ngerasa kayak... Apa ya kayak... Aduh, kayak... Aduh, aku gak mau gitu. Aku gak mau, aku mau mundur, aku mau pulang, aku mau pulang, aku mau pulang, aku mau pulang, aku mau pulang. Jadi, gak ada hal yang harus saya takutkan tapi malah saya dapat banyak pelajaran sih. Udah, bener-beneran juga ini salah satu karya yang mungkin nantinya akan menjadi sebuah acceleration untuk karya-karya berikutnya. Jadi, untuk para filmmaker, mereka berani mengekspresikan diri dan buat sebuah cerita yang menarik yang berada dari lainnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.